Dalam peringatan Hari Lingkungan, sejumlah perusahaan dan aktivis serta organisasi terima penghargaan lingkungan langsung dari Pejabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Delapan orang aktivis dan penggiat lingkungan di Kalimantan Timur terima penghargaan Kalpataru, tiga diantaranya aktivis dan penggiat lingkungan asal kota Balikpapan. Penghargaan Kalpataru merupakan penghargaan dan motivasi agar tetap menjaga lingkungan di Kaltim. Pemerintah berhadap sisi lingkungan. Kalau saya cenderung isinya lebih real. Kalpataru itu pasti adalah mereka mendapatkan contoh, mereka melakukan penghijauan, menjaga hutan, menjaga tawasannya dengan baik. Pasti mereka memperoleh Kalpataru adalah mereka punya evidence yang bagus. Makanya ke depan korban Kalpataru ini harus kita terapkan kepada perusahaan. Memang ada kewajiban, tapi kita minta lebih dari itu. Ada perubahan lingkungan hidupnya, lingkungan sekitarnya juga harus berubah. Para aktivis dan penggiat asal kota Balikpapan diantaranya kategori pengabdian lingkungan, serta pelestarian biota laut dan perintis lingkungan. Sebagai pemerhati ekosistem pesisir laut, yang sudah dilakukan adalah menyelamatkan pesisir laut. Jadi ada tiga ekosistem pesisir laut, yaitu Mengrub, Terumbu Karang, dan Padang Lamun. Kemudian disitu ada biota lautnya, jadi kami menyelamatkan itu semua. Kami kebetulan sebagai penyelam itu mulai tahun 1998. Jadi kami menyelamatkan ekosistem pesisir, Terumbu Karang, Padang Lamun, dan Mengrub, dan biota laut itu sejak tahun 1998. Jadi sudah 26 tahun. Itu di wilayah Balikpapan? Itu di wilayah Bero dan Balikpapan. Alhamdulillah ya, sebenarnya kalpat taruh ini sendiri sebenarnya enggak sampai kita kepikiran disini. Tapi bahwasannya apa yang kita lakukan ternyata sementara ini sejauh ini kita sudah berkolaborasi di beberapa rata. Yang itu juga yang mereka menilai bahwasannya ada keseliusan, fokus, dan juga keperluan dari kami. Dan mungkin dengan adanya kalpat taruh ini menjadi penyemangat baru buat kita lebih berkarga. Bang, apa yang dilakukan merintis lingkungan seperti apa yang dilakukan? Sejauh ini awalnya sih, sudah sering saya sampaikan bahwasannya kami ini kelompok nelayan sebenarnya. Kelompok nelayan yang berdampak terkait masalah sampah. Makanya kita berusaha untuk mengatasi sampah, mengajak teman-teman nelayan itu lebih menjadi nelayan penduduk. Awalnya ke sana, dan beberapa konsep besar sudah berusaha kita lakukan terkait menjadi lingkungan sebagai tempat wisata. Dalam hari lingkungan, sejumlah perusahaan juga mendapat rapot merah dari PJ Gubernur Kalimantan Timur. Sekian rambir dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!